Hai guys, merampok adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, apapun alasannya. Dan di video berikut ini adalah episode sebelumnya dari Rantai Kemiskinan. Hei, siapa kau? Aku butuh uang buat beli obat anakku yang senang sakit. Tidak bisa! Kalau kau mau pergi, aku akan memperbolehkan. Aku tidak bisa menunda lagi. Tapi, kalau tidak sekarang, anakku bakal mati. Tidak! Maafkan aku. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe dan like video ini ya. Supaya channel ini terus maju dan terus berkembang untuk ke depannya guys. Oke, welcome to... Final Reaction Oke. Enam kelinci terjerat luka. Enam pemburu tersenyum. Seperti biasanya, sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk subscribe dan like video ini ya. By the way, kalian dari kota mana aja nih? Comment di kolom komentar ya. Anak-anak, duduklah dengan teman. Kali ini judulnya apa ya? Oke, kali ini judulnya rantai kemiskinan 2. Ini adalah alat jadwal dari rantai kemiskinan yang pertama ya. Aku baru saja menusuk orang. Aku melakukannya secara tidak sengaja. Maaf. Maaf. Ampuni aku, Tuhan. Aku hanya ingin anakku sembuh. Iya sih, emang kemarin tuh... Dia nggak sengaja menusuk orang itu tuh. Semuanya akan berakhir. Aku beli 500 ribu saja ya. Baik, mas. Terima kasih. Total semua obatnya 375 ribu. Ini uangnya. Oke, ini barangnya udah dijual. Dan dia tukerin sama obat ya. Buat obat anaknya. Aku tahu. Menusuk orang itu tidak dapat dibenarkan. Ya, emang nggak benar. Tapi, aku tak punya pilihan lain. Aku berharap. Orang itu tidak apa-apa. Bertahanan aku. Bertahanlah. Ayah sudah sampai. Omar. Ayah pulang. Ayah sudah beli obat kamu nih. Ayah juga beli bubur ayam kesukaan kamu. Ini anaknya ya. Kamu masih tidur. Bangun dulu yuk. Isi perutmu. Omar. Bangun. Eh. Kok nggak gerak ya? Badannya dingin sekali. Badannya dingin? Berarti tidak bernafas. Tidak. Ini tidak mungkin. Berarti, berarti udah. Omar. Udah meninggal lu anaknya. Maafkan ayah. Aduh, kosin banget ya. Maafkan terlambat. Ayah memang bodoh. Ayah sudah melakukan kesalahan besar. Maafkan ayah. Serba salah juga sih ya kalau dilihat-lihat. Tapi emang nggak bener juga. Dia tuh buat beli obat. Maafkan ayah. Cucuku. Ya ampun. Ini kakeknya masih nyari-nyari loh. Kakek lapat. Cucunya tuh udah meninggal gitu loh. Udah ditusuk kantornya. Ayo pulang. Maafkan kakek. Kakek nggak apa-apa. Aduh. Kenapa kakek jatuh? Aku mencari cucuku. Dari kemarin. Dia belum pulang. Nggak kebayang sih. Ini kakeknya belum makan dari kemarin ya. Dia janji membelikanku bubur ayam. Kek. Nanti saya belikan bubur ayam. Sekarang kita harus pulang dulu. Rumah kakek di mana? Ini rumah kakek. Iya nak. Tapi kok ini ya? Momennya bisa pas banget gitu ya? Ketemu sama yang dibunuh gitu loh. Ini foto siapa? Itu cucuku. Kami hanya tinggal berdua. Ya Allah. Dia kerjanya jadi satpam. Satpam? Kalau aku di posisi si perampok ini pasti ngerasa bersalah banget sih sumur hidup. Aku butuh uang buat beli obat anakku yang senang sakit. Tidak bisa. Kalau kau mau pergi, aku akan memperbolehkan. Aku tidak bisa menunda lagi. Kalau tidak sekarang, anakku bakal mati. Tidak. Tidak. Maafkan aku. Aduh. Kasian banget. Maaf. Ini semua salahku. Aku harus menebus semua kesalahanku. Caranya gimana? Semua yang terjadi adalah karmaku. Aduh. Selesai. Aduh. Ada-ada aja ya. Emang di satu sisi itu, si perampok ini tuh emang dalam kondisi mendesak gitu ya. Karena dia benar-benar membutuhkan uang untuk berobat anaknya. Dan nah asalnya dia tuh malah melakukannya dengan cara yang salah gitu. Harusnya kan bisa minta tolong ke saudara ataupun teman-teman terdekatnya gitu ya. Supaya dia tuh gak sampai ngerampok dan merugikan orang lain gitu. Sampai-sampai dia tuh sampai ngebunuh seorang satpam ya. Yang posisinya itu dia udah ada janji sama kakeknya untuk pulang dan untuk membelikan bubur ayam buat kakeknya. Tapi dia malah meninggal karena ditusuk si perampok ini yang sedang membutuhkan duit buat berobat anaknya. Aduh. Semoga kalian bisa ambil nilai positif hal-hal positif yang ada di video ini ya. Dan untuk merampok ataupun membunuh seseorang itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Jangan sampai kalian menirunya di dunia nyata gitu. Oke. Menurut aku ya segitu aja. Jika kalian punya saran dan komen apapun itu silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan aku sangat berterima kasih buat kalian semua yang selalu stay tune di channel ini. Yang selalu menunggu video-video terbaru terupdate. Pokoknya aku respect banget buat kalian semua. Dan aku mau minta maaf untuk kalian semua karena beberapa hari kebelakang aku kurang konsisten upload. Karena ya jadwal aku lumayan padat ya. Kalian juga tahu kan aku tuh nonton di youtube ini sambil bekerja juga di pabrik. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke. Semoga video tadi bisa menghibur kalian semua. Dan seperti biasa jika kalian memiliki request atau apapun itu yang pastinya hanya di konten channelnya GlumiShandaClub ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi next time aku bisa react video requestan dari kalian gitu. Oke. Segitu aja. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. See you on the next video. Bye.